Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala alihi wa sahbihi wa manta bihan wa'ala islamu'ala middin Beri syukur kita panjatkan Kari Ratatullah SWT Yang telah Mengkawamakan kepada kita Taufik dan hidayah Yang kita bisa Berada di tempat ini dalam rangka Melaksanakan Ujian seminar Proposal Skripsi dan Semoga aktivitas kita pada hari ini Diberkahi dan dirahmati oleh Allah Yang kami hormati Pemimbing satu Bapak Doktor Rifai Bolotio MPD yang sedang dalam Perjalanan Karena Menurut informasi kondisi Badan beliau agak kurang sehat Semoga Allah memberikan kesembuhan Yang kami hormati Pemimbing dua Sekretaris Dewan Penguji Ibu Rahmawati Hunawa MA Yang kami hormati Penguji satu Bapak Doktor Sahari MPDI Dan yang kami hormati Penguji dua Bapak Ismail Kausman MPDI Baiklah kami dari Pengelola program studi Pertama-tama ingin Menyampaikan permohonan maaf Atas keterlambatan ujian ini Yang seharusnya dimulai Sejak pukul 8 pagi Kita baru bisa mulai Pukul setengah sembilan Baiklah untuk Merefektifkan waktu Untuk sementara Jalannya sidang ini Kami ambil alih Dan merilah kita membuka Ujian seminar proposal Skripsi atas nama Fadilah Ain Abdullah Dengan judul skripsi Implementasi Metode tilawati Dalam pembelajaran Al-Quran Di TPA Masjid Nurul Iman Pandu Binaan Kipra Manado Dengan sama-sama Melafaskan Basmar Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya kami persilahkan Kepada Fadilah Untuk Mempresentasikan Hasil proposalnya Dengan durasi 7-10 menit Sebutkan poin ter-poin terpenting Dan Tidak terlalu banyak Berpele-pele ya Baik Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bapak Dr. Fairo Tio yang dalam kesempatan kali ini dilantikan oleh Bapak Tegari Ilham MPDI yang saya hormati Pemimpin Ibu Rahmawati yang saya hormati Pemimpin I Bapak Dr. Sehari MPDI dan yang saya hormati Pemimpin Ibu Rahmawati Bapak Ismail K. Usman MPDI Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada seminar proposal saya pada hari ini dan saya Fadil Ha'il Abdullah dengan NIM 18.03.023 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Hilawati dalam Pemelajaran Al-Quran di TPA Masjid Bukul Iman Pandu Binaan Iqra Manada Baik masuk pada latar belakang Pendidikan agama Islam berlandaskan pada dosa perutama yaitu Al-Quran dan Hadis Terdapat perintah membaca Al-Quran dalam Quran Surah Al-Kabut ayat 45 Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar selalu membaca dan memahami Al-Quran Hal ini juga diperintahkan kepada seluruh kaum muslimin dimana Al-Quran yang terus dibaca akan mempengaruhi sikap tingkah laku ataupun melibukerti orang yang membacanya nah selaras dengan fungsi dan tujuan dari pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2003 yaitu tentang membentukan tingkah laku atau ahlak nah kemampuan membaca Al-Quran ini juga termasuk dalam aspek pendidikan agama Islam nah sesuai yang tercantum dalam keputusan Menteri Agama nomor 11 tahun 2011 tentang pendidikan pengembangan standar nasional pendidikan pendidikan agama Islam di sekolah nah aspek pendidikan agama Islam ini yang termasuk di dalamnya yaitu kemampuan membaca Al-Quran dan termasuk dalam syarat kenaikan kelas yaitu kemampuan membaca Al-Quran dan kemampuan membaca Al-Quran juga termasuk dalam syarat mendaftar di madrasah nah tetapi terdapat masalah dimana masih ada siswa-siswi sekolah yang belum bisa membaca Al-Quran dengan data dari Kementerian Agama bahwa masih ada siswa siswa sekolah yang belum bisa membaca Al-Quran Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Rahmat Mulia Nasabdi mengaku bahwa prihatin dengan rendahnya kemampuan membaca Al-Quran siswa Untuk solusi dari permasalahan ini saya melihat Taman Pendidikan Al-Quran memiliki memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan bacaan Al-Quran untuk peserta didik dimana Taman Pendidikan Al-Quran ini merupakan lembaga yang formal dengan keagamaan yang bertujuan memberikan pengajaran bacaan Al-Quran Dalam proses pembelajaran Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran ini memiliki metode yang berbeda-beda Metode ini memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembelajaran membaca Al-Quran karena melalui metode menjadi sarana atau alat untuk memberikan materi yang dapat dipahami oleh peserta didik Salah satu metode yang unik yang akan saya teliti pada proposal penelitian saya yaitu metode Dilawadi metode Dilawadi merupakan metode yang digunakan oleh Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Barul Iman Padu Bina Anji Pramenado melalui metode ini itu dilihat bahwa peserta didik antusias dalam proses pembelajaran membaca Al-Quran dan berdasarkan memancar awal itu dengan menggunakan metode Dilawadi bahwa dalam proses pembelajaran siswa merasa menyenangkan selanjutnya pembatasan masalah yang saya menguskan dalam proposal penelitian saya pada hari ini yaitu implementasi metode Dilawadi dalam proses pembelajaran Al-Quran di TPA Masjid Pengertian Implementasi yang saya maksudkan dalam proposal penelitian ini yaitu penerapan suatu rencana untuk mencapai satu tujuan dan metode Dilawadi merupakan perbuatan berupa usaha yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran membaca Al-Quran kepada peserta didik dengan cara menggunakan nada-nada yang dalam kegiatannya melalui membaca bersama untuk perbiasaan dan membaca sendiri untuk disimak kebenarannya dan untuk pembelajaran Al-Quran yang saya maksudkan yaitu kegiatan antara guru dan peserta didik untuk mewujudkan keberhasilan siswa dalam pembelajaran membaca Al-Quran tujuan penelitian dalam proposal penelitian ini ada dua yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi metode Dilawadi dan yang kedua apa kelebihan untuk mengetahui apa kelebihan maupun kekurangan dari metode Dilawadi dalam pembelajaran Al-Quran manfaat teoritis dari penelitian ini ada dua yang pertama untuk manfaat maaf untuk manfaat teoritis itu sebagai pengembangan kehilangan pendidikan Al-Quran sebagai pembelajaran Al-Quran di PPA sebagai gambaran tentang metode Dilawadi dan bisa sebagai penelitian mengenai metode Dilawadi dan untuk manfaat praktisnya bisa sebagai wawasan pendidikan dan menambah sekelan pengelakuan mengenai metode Dilawadi dalam pembelajaran Al-Quran dan yang kedua bisa sebagai rujukan untuk sekolah madrasah ataupun taman pendidikan Al-Quran untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik dengan menggunakan metode Dilawadi ataupun penelitian yang berlelapan dengan proposal penelitian saya dari Tiara Iksami berasal dari Yanni Penorogo dengan judul pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode Dilawadi studi kasus di madrasa dinia Al-Ithihad pagar Bumpal Penorogo yang kedua dari Nur Badila UIN Sunan Ambil Surabaya dengan bidul efektivitas metode pembelajaran Al-Quran studi komparasi implementasi metode Dilawadi dan Atartil Yayasan Hematon Ayat Surabaya dan yang ketiga Dewi Astuti dari UIN Sultan Taha Saibu Jambi dengan judul implementasi metode Dilawadi dalam meningkatkan kemampuan bacaan Al-Quran Santri Dipondok Pesantren Darul Hafiz Al-Mansuya Kecamatan Teguh Tengah Kegukan dan Teguh ada pun persamaan penelitian yang lakukan ini yaitu sama-sama meneliti mengenai metode Dilawadi dan untuk perbedaannya disini pada penelitian yang merawakan ini yaitu dilaksanakan pada lembaga-lembaga formal lembaga pendidikan formal dan memfokuskan pada bagaimana efektivitas metode pembelajaran Al-Quran dan bagaimana meningkatkan kemampuan bacaan Al-Quran menggunakan metode Dilawadi sedangkan pada penelitian saya berfokus pada bagaimana penerapan metode Dilawadi dalam pembelajaran Al-Quran dan apa kelebihan maupun kekurangan pelajaran Al-Quran di TPA Masjid Turun Iman Kandu sebagai lembaga non-formal lembaga pendidikan non-formal landasan teoritis dari penelitian ini metode saya mengambil dari Ahmad Dussain Alikani metode adalah langkah-langkah yang diambil oleh seorang pendidik guna membantu peserta didik merealisasikan tujuan tertentu metode Dilawadi dari Prokid metode Dilawadi adalah metode belajar Al-Quran yang disampaikan menggunakan lagu Ros dan secara seimbang antara kebiasaan melalui pendekatan klasikal dan kebenaran membaca secara pendekatan individual dengan cara baca simak ada pun syarat menjadi guru metode Dilawadi itu ada dua syarat komitmen dan keanian dan kelebihan kekurangan dari metode Dilawadi ada pun kelebihannya dari metode Dilawadi ini yaitu menggunakan sistem klasikal dan individual yang dapat mendukung kelancaran membaca siswa karena selain membaca sendiri siswa juga dapat mendengar bacaan temannya dan dengan teknik baca simak dapat membantu membagi waktu setiap siswa menjadi adil dan menggunakan alat penunjang pembelajaran seperti buku Dilawadi dan untuk peserta didik yang terbiasa membaca Al-Quran dengan Dilawadi sekaligus harapun kekurangan metode Dilawadi ini yaitu guru yang akan menerapkan metode Dilawadi harus melalui atau mengikuti pelatihan dan pendekatan lagu yang digunakan dikhawatirkan tidak terjaga teknik baca simak yang digunakan dalam metode ini dikhawatirkan membuat siswa tidak antusias bagi yang sudah bisa membaca dan membuat siswa memerlukan waktu yang lebih banyak karena harus mampu membaca Al-Quran sekaligus dengan Dilawadi metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus karena saya ingin meneliti lebih dalam mengenai bagaimana penerapan metode Dilawadi ini dalam pembelajaran Al-Quran di TPA Masjid Nurul Iman Padu Binaan Iqraman Manado waktu dalam penelitian dari penyusunan proposal sekurangnya 5 bulan dan untuk lokasi penelitian bertempat di TPA Masjid Nurul Iman Pandu Binaan Iqraman Manado Jalan Manado Woli sumber data penelitian yang saya gunakan ada 2 data primar dan data sekunder untuk data primar saya akan mengambil langsung dari lapangan dan juga melakukan wawancara dengan narasomba untuk data sekunder sebagai data tambahan yang akan diperoleh dari sumber referensi kemudian metode pengumpulan data yang saya gunakan ada 3 observasi wawancara dan dokumentasi untuk untuk observasi saya akan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan untuk wawancara akan melakukan kegiatan tanya jawab dengan narasomba dan untuk dokumentasi saya akan mengumpulkan dokumen-dokumen secara tertulis ataupun foto dan gambar yang berkaitan dengan penelitian saya untuk teknik analisis data saya menggunakan dari BELAS dan BUMBERMAN yaitu ada 3 reduksi data model data dan penarikan atau verifikasi kesimpulan untuk reduksi data saya akan memilih data-data yang akan digunakan dalam penelitian kemudian model data atau data display yang akan menyusun data-data yang telah dipilih tadi kemudian mengambil kesimpulan dari data yang telah disusun tadi kemudian akan dilakukan verifikasi kesimpulan verifikasi kesimpulan ini berkaitan dengan pengujian keabsahan data yang saya gunakan ada 3 tentang triangulasi dengan sumber triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori untuk triangulasi dengan sumber saya akan mengecek kepercayaan sumber data dengan waktu dan alat yang berbeda kemudian triangulasi dengan metode yaitu saya akan mengecek kepercayaan sumber dengan menggunakan metode yang sama dan untuk triangulasi dengan teori saya akan membandingkan berbagai sumber referensi yang saya gunakan dalam proposal penelitian ini dengan informasi atau data yang saya dapat dan dengan cara mengajukan pertanyaan dan melakukan pengumpulan data dengan metode observasi pewancara dan dokumentasi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selanjutnya sesi tanya jawab klarifikasi pendalaman yang pertama kami persilakan kepada penguji satu Bapak Doktor sehari MPDI untuk mengklarifikasi mendalami proposal deskripsi dari Saudari Fadila'in Abdullah waktu dan tempat kami persilakan baik terima kasih pimpinan sidang yang ditangani langsung oleh sekretaris Prodi Bapak Brali yang MPD yang saya hormat juga sekretaris Ibu sekretaris dan juga pembimbing proposal pembimbing kedua dari Fadila'in Abdullah Ibu Hajjah Rahmawati Hunawa M M S dan Bapak Ismail Kak Usman MPDI kalau ini saya hafal betul karena sama dengan saya Oke yang saya hormati saya cintai saya bandarkan Saudari Fadila'in Abdullah Alhamdulillah pada pagi ini sudah bisa mempresentasikan rencana penelitiannya dalam bentuk proposal ini cuman tetap ada hal-hal yang perlu kita dalami bersama kita diskusikan kita klarifikasi dari apa yang Anda rencanakan ini yang pertama saya ingin tahu karena ini kayaknya judul yang sudah tidak lagi asing akan beberapa waktu lalu juga saya meneliti apa meneliti judul yang hampir sama juga metode AISAR ya disini saya buka-buka juga di internet banyak juga judul yang terkait baik yang saya dengar tadi ada tiga kalau tidak salah penelitian yang relevan yang pertama penelitian dari Tiara Tiara Iksani kemudian yang kedua dari Nur Fadilan siapa tadi oke saya ingin tahu supaya nanti bisa memposisikan saya ingin tahu apa hasil dari masing-masing penelitian yang dilakukan sebelumnya itu karena semuanya bicara tentang Tilawati kamu ceritakan satu persatu mulai dari Tiara Iksani supaya nanti tidak tidak terkesan hanya meng-copy-paste menyalin dari hasil penelitian orang jadi kita didukkan kamu punya permasalahan penelitian ini dengan membaca referensi hasil penelitian orang tadi oke yang pertama Tiara Iksani hasilnya apa itu kalau dari Tiara Iksani itu berkhusus pada penerapan tetapi dia penerapannya di sekolah di sekolah di madrasa dan pengajarnya itu yaitu guru yang ada di madrasa kemudian di teliti juga mengenai faktor pendukung dan apa penghambat proses pembelajaran yang terjadi dilamati nah dengan kalau untuk profesor penelitian saya itu berfokus di lembaga non formal pendidikan di TPA dan untuk gurunya yang berdasarkan observasi awal itu saya lihat masih ada yang masih sekolah dan ada yang masih kuliah nah yang kamu mau teliti itu fokusnya kemana ke metodenya atau kepada lembaganya atau kepada pengajarnya atau kepada apanya hasilnya penerapannya dari penerapannya oke sekarang kira-kira asumsi kamu dengan yang dilakukan ini dua lembaga yang berbeda itu penerapannya berbeda tadi di sekolah satu di TPA menurut kamu kira-kira asumsi kamu berbeda enggak kalau menurut saya berbeda apanya yang berbeda karena kalau di sekolah yang di madrasa itu sudah memiliki pengalaman menjadi guru dan sedangkan yang di TPA ini untuk pengajarnya itu masih belajar belum memiliki pengalaman sebelumnya menjadi berarti berfokus kepada pendidiknya bukan kepada metodenya kalau metodenya siapapun berarti harus mengikuti pada metode itu tunduk pada metode itu ya karena untuk metode tilawati ini memiliki syarat untuk melarapkannya ya artinya yang kamu maksud tadi berarti kompetensi yang mau kamu lihat itu berarti kompetensi guru dalam mengajarkan metode tilawati kan begitu bukan pada proses yang harus dilalui dalam pembelajaran kalau saya kira implementasinya semuanya sama gak ada bedanya tapi bagaimana kemudian apa namanya proses tadi itu dikendalikan oleh orang yang kompeten atau tidak kan begitu kenapa seperti itu atau atau memang yang kamu bayangkan itu seperti apa saya khawatirkan bukan apa karena ini banyak judulnya yang sama betul nanti hasil dari sana kamu tinggal kopi-kopi saja ke situ kalau kamu bisa bercerita konsepnya kan ada penerapannya itu ada konsepnya ada jadi tahapan dari mulai apa ke apa itu kan ada ada di situ di panduannya itu ada di buku ya maksud saya teknik pengajaran tilawati itu diarahkan tidak di dalam bukunya atau di panduannya atau di pelatihannya atau seperti apa berarti semua yang mengajar itu sudah dilatih ya dimanapun itu artinya orang yang mau mengajarkan ya metode ini harus dilatih dulu baru dia mendapatkan izin mengajar gitu kalau berdasarkan wawancara awal itu untuk pengajarnya sebelumnya itu menjadi apa peserta didiknya yang di situ peserta didik dengan menggunakan metode tilawati kemudian di tes oleh ustaz yang menjadi bagian dari ijur berarti dari alumni juga alumni di situ jadi alumni yang mengajar itu untuk itu belum apa apa belum di nah tadi kan kamu bilang harus mengikuti dulu baru setelah itu baru boleh mengajar maksudnya gimana berarti alumni bukan harus mengikuti bapak tetapi ada gurunya itu sebelumnya menjadi peserta didiknya tapi tidak semuanya tidak ada yang dari pembelajaran dengan menggunakan metode lain kalau saya mau menggunakan itu mengajak boleh gak tanpa saya harus ikut pelatihan segala macam boleh gak dengan gaya saya dengan cara saya kalau berdasarkan syarat tidak bisa tidak bisa berarti kalau begitu semuanya sama dimana saja sama di sekolah ataupun di lembaga berarti sama gak ada bedanya pasti kalau itu yang kamu mau lihat penerapan itu berarti gak ada bedanya apa bedanya kalau tadi menjadi syarat mutlak mengajar itu harus melalui paling tidak pelatihan seperti itu berarti kan gak ada bedanya nah itu yang saya katakan sekali lagi khawatirnya saya saya khawatirnya nanti ya itulah yang kamu saling bukan hasil penelitian yang sebenarnya yang kamu lakukan atau yang mindset kamu itu sudah diarahkan dari penelitian itu seharus begini hasilnya terus hasilnya apa tidak hasilnya yang diteliti itu sebelumnya tiara ikhsani apa yang dihasilkan dari penelitiannya itu proses penerapannya dan faktor penerapannya apa hasilnya kan ada hasilnya pasti kamu ingin mengetahui bagaimana penerapannya nah sekarang hasilnya bagaimana penerapannya hasil dari penelitian tiara ikhsani ini disini menarketkan itu pembelajaran proses pembelajaran materi dan evaluasi pembelajaran kalau untuk proposal penelitian saya itu berfokus pada kegiatan pelaksanaan dari metode pilawati pelaksanaan iya hanya pelaksannya tok jadi tidak mau nanti melihat bagaimana hasilnya setelah menggunakan metode pilawati bukan itu enggak begitu jadi hanya menerasikan oh ini berjalan seperti ini kegiatannya dari waktu ke waktu seperti ini gitu aja ya jadi tidak melihat hasil bagaimana yang diproduksi oleh IPRA dengan melalui metode pilawati ini outputnya itu seperti ini enggak begitu enggak begitu ya oke yang kedua siapa punya pelitan tadi yang kedua yang kedua apa hasilnya untuk Nur Fadila itu berfokus pada perbandingan antara metode pilawati dan metode atartil dan di hasilnya itu metode pilawati ini lebih efektif daripada metode atartil efektifnya ini apa ukuran dari situ apa kalau tidak lebih baik tidak lebih baik ya maksudnya tidak tidak lebih baik itu ukurannya apa proses pembelajaran dari metode pilawati dan metode atartil apa ukurannya kok bisa mengatakan tidak lebih baik kalau kamu misalnya mengatakan lebih baik dari si A karena kamu lebih dulu selesai itu kan ada ukuran saya lebih baik daripada teman saya karena saya juga lebih selesai ini itu nah ada ada ukurannya atau paling tidak ada yang bisa menjelaskan itu lebih baik itu bisa dijelaskan oleh sesuatu oke ya baik kamu tadi disini mau membatasi kepada apa itu penelitian tadi penerapan itu bukan berbatasan nah saya kalau tidak salah tadi ada pendekatan ini ada individual ada klasikal baru ada apa tadi simai apa apa lagi saya saya tinggalkan kamu sampaikan tadi baca simak baca simak itu seperti apa baca simak itu saat pembelajaran guru di muka membaca lebih dulu kemudian disimak oleh peserta didik dan diikuti gitu itu klasikal berarti ya kalau yang individual tidak menggunakan itu individual setelah klasikal kemudian membaca sendiri-sendiri nah itu didengar oleh teman dan guru untuk mengoreksi bacaan dari peserta yang membaca sebenarnya kalau mau dibatasi permasalahan bisa mengambil salah satu itu atau perbandingan misalnya antara klasikal dan individual simak dengan apa misalnya tadi itu kalau ini kan bukan pembatasan ini penulisan ulang dari judul namanya atau apanya yang dibatasi ini kan tidak ada pembatasan batasan masalah tidak dibatasi itu ada batasannya tidak ada judul yang ditulis ulang ya artinya tidak ada batasan kalau kamu mau membatasi prioriter saya dari metode ini hanya pada tadi misalnya pada pembelajaran klasikalnya dengan metode simak misalnya kan begitu nah oke nah baik saya kembali ke depan sini ini yang sering kali saya soroti ya di latar belakang kamu kan mau meneliti tentang implementasi metode tilawati kalau kamu mau menonjolkan metode tilawatinya disitu sudah dari awal itu sudah sudah tampak misalnya gini coba anda buka dengan kalimat misalnya metode baca tulis Quran misalnya itu bermunculan dengan apa namanya dengan tawaran yang beragam salah salah satunya misalnya metode tilawati ada Aisar misalnya yang ustad kemarin bimbing juga ada ikra itu kan variasi dari metode jadi sudah tampak disitu atau berangkat dari data bisa juga dari data misalnya data yang kamu sajikan disini kan ada kan di halaman 4 itu data kementerian agama menunjukkan masih cukup banyak siswa sekolah yang belum bisa membaca Al-Quran itu sedikit dramatis dramatisnya itu karena berangkat dari kenyataan itu taruh di depan itu mungkin dengan adanya beragam metode yang ditawarkan yang dimunculkan akan apa namanya memberikan solusi atau mengatasi kenapa siswa mungkin lebih tertarik untuk belajar dengan metode tertentu jadi ada penegasan bahwa memang masalah itu menarik wah banyaknya yang tidak bisa baca itu ditunjukkan angka-angka dari ini yang kemenang ini dia bisa berangkat dari situ atau bisa dengan cara yang tadi konsepnya dulu berangkat dari yang umum dan teorinya dulu metode terawat seperti itu ya jangan terlalu ngambang ini latar belakang kamu ini terlalu ngambang tidak kurang pas di ini ya sebenarnya kalau saya coba baca ya di metode tilawati ini banyak aspek disitu aspek ada fokusnya ke talfidul huruf pelapalan ya kan ada tahaji ada mushaful apa itu menjawab menjawab itu ada macam-macam saya lihat itu sebenarnya bisa kamu pilih saja tidak usah keseluruhannya misalnya itu bisa juga itu bentuk pembatasan pada masalah jadi nanti yang dilihat itu kelompok kelompok pembelajar itu jadi kan mungkin meskipun tidak di klasikal tapi dia ada tingkatan-tingkatan misalnya kalau macam ini dilawati satu kolompok itu kan ada dilawati dua dilawati tiga itu lebih fokus kepada apa misalnya penguasaan terhadap itu itu mungkin lebih 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 jelas lebih jelas apa yang kamu teliti ada saran saya ya dalam penggunaan referensi itu tidak usah jauh-jauh kenapa tidak cari yang dekat-dekat di sini hasil penelitian teman skripsi teman ataupun tesis yang ada di YIN misalnya yang juga bicara tentang metode pembelajaran Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai tunjukan kita terlalu terlalu apa ya terlalu membesarkan keluar di dalam sendiri lupa mungkin tulisan-tulisan dosen juga di artikel di jurnal itu banyak yang perlu kita kutip jadikan sebagai tunjukan dan itu lebih bisa dipercaya kenapa karena kita tahu orangnya oh Ustadz Rifai tulisan ini tentang metode kan jelas atau Ustadz Ustadz Rahmawati misalnya itu sudah jelas ya kapasitas kapabilitasnya orang itu sudah jelas kita sudah kenal gitu daripada di luar kita gak jelas siapa dia itu itu saja dari saya saya kira saya kembalikan ke Ustadz terima kasih saya mohon maaf karena kurang sehat ternyata di waktu Pak Abrar hubungi saya saya kurang srek sebenarnya tidak mau datang tapi karena bilang sudah ada tiga penguji sebut namanya katanya tiga orang berarti orang penting semua jadi saya harus datang ya penting saya datang karena bukan buka orang penting mungkin pasti lebih dudar saya karena iya biasa begitu karena orang orang penting biasanya jadi saya minta maaf saya juga baru habis dari perjalanan panjang silahkan Pak Ismail terima kasih terima kasih presentasi proposalnya melakukan tentang implementasi metode di lawan kemudian pertama mempertegas kira-kira ke arah mana yang sesungguhnya dikeliti oleh saudari panggilan menurut dari narasi-narasi yang disampaikan tadi di halaman 6 saya sedikit terkesi dengan menyangkut tentang penerapan metode ikro ini tidak membuahkan hasil sehingga guru di TPA masih berhimpin di Iman Padung mewah dari metode pembelajaran al-Quran dari metode ikro ke metode takir gurunya serintau gurunya serintau persoalannya disitu saya bertanya kenapa itu yang bukan itu yang tidak diangkat bukan hal ini yang diangkat karena untuk penerapan metode ikro tidak membuahkan hasil dan untuk penerapan metode SEPI itu dibarengin dengan penerapan metode dilawati dimana dalam proses pembelajaran itu sudah menggunakan dan saya ingin menelitian ini itu berfokus pada metode dilawati karena dalam pelaksanaan menggunakan metode dilawati di TPA ini itu sudah membuahkan hasil dimana ada peserta didik yang dan saya ingin masalah yang di mana siswa-siswa sekolah tidak dengan menggunakan metode dilawati ini bisa dapat membaca apaan saya ingin minta informasi kenapa kok metode ikro yang sebelum tidak membuahkan hasil kok ini tidak hubungan langsung tahu-tahu metode ikro orang ini kan dan orang kan sudah dipilih di defensif dan tidak tidak ada tidak ada ikut juga pola-pola yang ada itu terbalik masuk lagi itu sudah lupa untuk apa kalau penelitian iya maksudnya saya sebetulnya saya kebetulan pernah mengikuti yang biasanya pelatihan terlebih lembaga yang banyak orang itu cuma satu lembaga pemasyarakatan ini saya dari bawah ini menyakutkan karena kok metode ikro tidak bisa membuahkan hasil persoalan itu muncul apakah ke gurunya atau ke kelembagaannya dan wang sempat orang peserta didi kalau melancar awal itu dari peserta didi karena mereka tidak tertarik belajar dengan metode ikro males-males dan jarak hadir itu alasannya berikut menyangkut tentang penerapan wilawati tadi menghubungi pertanang ada metode kebetulan sama-sama dalam proses pembimbingan metode Aisyah kemudian tidak ada apa namanya ada metode yang satu nah kemudian ini dalam kurun waktu berapa bulan ini kemudian diterapkan metode di lawan itu dari tahun dari tahun 2016 itu tidak berhasil tidak berhasil menggunakan metode ikro tapi untuk waktu yang dapatnya itu dari pembina sudah lupa tapi saat 2000 sampai 2019 itu sudah menggunakan metode tilawati penelitian 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 ini ke arah mana jangan jangan sampai hasil penelitian hasil penelitian itu apa yang disampaikan oleh orang yang pertama itu akan sama jadi perbedaan yang signifikan dalam implementasi metode yang ada di TPA ini TPA atau TPEKI TPA TPA soalnya TPA itu tempat pembinaan air kalau disini yang dimasukkan temankan ini kan TPEKI kalau TPEKI jelas apalagi arah-arah pandu sana kan ya betul TPA atau TPEKI TPA atau TPEKI yang sepengetahuan saya awal itu memang TPA muncul perubahan itu jadi TPEKI kalau untuk nama tempatnya TPEKI 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 jadi fokusnya ke penerbapannya ya kalau fokus ke penerbapannya maka yang harus benar-benar di teliti menyakuti tentang gurunya lantaran harus menguasai lagu terutama lagu ros kalau tidak bisa berubah itu kiramannya itu siapa pengurus gurunya misalnya guru kalau nama belum tahu tapi kalau sudah lihat langsung ada yang SMP SMA dengan kuliah ada yang belajar tentang tilawah atau untuk gurunya iya kalau tidak belajar tilawah itu bisa menyambut tentang penerbapannya tilawah tidak maksimal kalau untuk gurunya itu ada yang dari peserta yang peserta didik disitu yang belajar memasih Al-Quran dengan metode tilawah juga tapi untuk guru lainnya mendapatkan informasi yang dilanjut saya yang di di Manado yang pengetahuan saya itu saya terasyidkan bimbi yang selalu menyampaikan ini metode tilawah dan itu ada bukunya saya pernah lihat dalam bukunya maka guru itu harus mempunyai keilmuan tentang bacaan untuk apa wawancara awal memang sempat mendengar nama Ustadz Rahid Tambibi 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 dan untuk pemina dan guru awalnya itu sudah melaksanakan sudah mengikuti pelatihan berdasarkan wawancara awalnya Pak mudah-mudahan untuk penelitian sebentar nanti lebih fokus ke gurunya ya gurunya atau hasilnya pelaksanaan dari pelaksanaan dari guru yang gurunya melaksanakan metode tilawati baik berikut menyangkut tentang pedoman penulisan ini ada beberapa yang perlu diubah di daftar pustaka kemudian ada tafsir para mufassir yang dicatakan setelah memutip kemudian tentang penumoran terdipada footnote nah itu saja dari saya menangkut dan implementasi terdipada di daftar untuk belajar al-Quran kemudian Assalamualaikum wa barakatuh padilah 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 tahu mengajik tahu di tilawati ini penunjulannya kemana penunjulan penunjulan metode tilawati ini pada hasil apa membaca ikro apa ya sama membaca tilawati tilawati menggunakan nada di tilawati kan ada ikro ada metode ikro di metode tilawati ini kan ada metode ikro ada apa yang kalau di ikro itu tidak menggunakan nada tapi nah iya itu makanya saya tanya penunjulannya ada di mana pada tilawannya bacaannya dengan menggunakan nada coba sama satunya saya ingin tahu anda bisa mengaji yang benar supaya betul-betul cocok untuk judul ini ada ada rose ada rose ada rose ada rose cuma sekedar oh ada metode ini karena seperti menghindari pas hari bulan tadi ya seperti pas hari bulan tadi nanti ini copy paste saja saya mau anda-anda memang bisa membaca Quran dengan menggunakan nada dan ada sama sama dengan kota nanti nah itu yang saya ingin ikram jadi kalau tidak bisa mengaji seperti itu baik jangan pakai judul ini ganti ya coba bisa nah ini bisa ganti juga enak tidak menarik begitu ingin kita ini bisa menggunakan itu dan mengahli karena ini akan menjadi oh ini loh tadi anda bilang kelebihan yang tilawati ikram punya kekurangan nah sekarang anda harus belajar saya tidak akan terletakkan boleh anda ini boleh anda teruskan judul ini tapi harus berbarengan dengan pada saat kejian anda bisa menggunakan bacaan lagu-lagu dengan menggunakan datori-motori baca yang bagus nada-nada yang bagus siap kalau cuma sekedar hanya ini tidak menarik maunya betul-betul menjadi ahli dalam metode tilawati ini sekarang pilih tawaran saya silahkan yang orang terima kasih memang sejauh yang tidak bisa bimbingan ya walaupun secara online saya sudah mau bertanyakan apa yang mau dikaji dari pemosong skripsi ini karena kalau dijalankan implementasi kalau seperti yang tadi disinggung oleh Pak seharian memang kalau dia punya tahap pantahakan harus sama harusnya baik apa itu diterapkan di sekolah madrasa asapun di TPA apalagi dia sudah punya buku panduan ada buku panduannya kemudian bagaimana untuk buku ujian itu kan sudah diatur ada buku panduan harusnya sesuai sama banyak sekali metode baca Al-Quran yang ada di Indonesia itu sebenarnya saking kreatifnya orang Indonesia kali ya jadi ada ratusan setiap hari itu ada satu metode yang lahir tapi sebenarnya kunci dari metode itu kan sebenarnya ada di gurunya sel baik apapun metode tapi kalau guru itu tidak bisa membawakan metode itu menyampaikan metode itu dengan baik ya akan gagal makanya tadi Pak Ismail juga menanyakan metode ikrok tidak kuat sampai tidak membuatkan hasil padahal metode ikrok itu metode yang paling lama sebenarnya ya sebelum ada metode-metode yang lain terotilawati itu ikrok sudah ada dan sebenarnya di apa namanya tempat yang lain juga menunjukkan hasil yang bagus tapi kenapa apakah ini metode baru baru dikenalkan kemudian pindah kita mau coba setelah itu mau coba-coba apa namanya metode tilawati ini ya makanya itu yang ingin digali lebih jauh kenapa kok memilih apa namanya metode tilawati ini kalau hanya sekedar implementasi ya tadi proposal skripsi ini ya atau skripsi kalau menjadi skripsi itu hanya biasa-biasa saja apalagi tadi banyak sudah banyak seperti ini ya cuma ganti kalau tadi metode sebelumnya sekarang metode tilawati ya jadi sebenarnya kalau saya pengennya itu lebih ke hasilnya tadi ya apakah karena tadi apalagi di awal Fadila mengatakan oh ikrok diganti karena tidak membuatkan hasil diganti dengan metode tilawati kalau hanya cuma melihat implementasi saya kira kurang apa ya apakah dengan mengganti metode dari ikrok ke tilawati kemudian menghasilkan progres yang apa namanya yang signifikan enggak untuk anak apalagi tadi Fadila mengatakan yang mengajar ini gurunya ini apa dari santri kan tadinya santri kemudian dia sudah istilahnya sudah lulus ya sudah lulus diri tenang kemudian sudah mengusah begitu kan kemudian dia mengajar tapi kalau saya setahu saya metode tilawati itu harus orang sudah ikut trainingnya ada-ada persyaratan dia bunuh TPA sudah ikut training kemudian itu diterapkan di taman pengajian atau di TPG yang dia bukan diambil dari anak yang sudah sudah kalau itu pun sebenarnya metode ikrok boleh juga sebenarnya tidak harus metode tilawati harus yang sudah standar sudah menerima ijasa artinya sudah berlulus ikut trainingnya kemudian dikasih syahadat kemudian dia diperbolehkan untuk mengajar kalau cuman berarti nanti besok kewajarnya ke situ ke anak-anak yang SMP jadi ada yang mahasiswa yang gurunya ada yang yang A ada yang yang B kira-kira ketika ada pertanyaan kira-kira bisa gak saya kurang yakin intinya hasil hasil penelitiannya itu akan memulihkan hasil yang maksimal ya kecuali kalau misalnya oh iya yang saya wancara ini memang guru-guru sebenarnya tadi saya kalau cuman melihat implementasinya saja kurang redup ya menurut saya karena diurus sebenarnya sudah banyak kemudian nah ini kan prinsip disini ada sebenarnya tadi kan prinsip-prinsip tadi kan ditanya Pak Arief Apa perbedaan perbedaannya ikrok dengan metode ikrok dengan metode ilawati disini ada empat poin yang kamu tampilkan dalam prokseskripsi diajarkan secara praktis menggunakan lagu ros diajarkan secara klasikal dengan alat praga kemudian diajarkan secara individual dengan teknik baca simak menggunakan buku kalau bedanya itu kenapa iya kan paling yang metode terima kenapa ditanamakan ilawati tahu gak sejarahnya kenapa dinamakan tilawati kan mengkaji tentang metode tilawati harusnya tahu lah sudah baca sejarahnya kenapa dinamakan tilawati untuk penamaannya belum tapi ini di pas dibuat pada tahun 2002 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 5 5 6 6 7 6 7 7 8 8 9 12 12 12 13 14 15 10 21 14 15 15 21 23 23 23 23 24 24 25 24 25 Kalau ikro juga sebenarnya saya rasa bisa, makanya tergantung guru yang mengajarkan musuh Di jilid 3 coba, jilid 2 coba, jilid 2 metode tilawati apa? Kamu gak bawa ikro ya? Seharusnya ada ikro jadi biar bisa dibawa Kalimat berharokat fatha, kasro, doma, kalimat yang berharokat fatha tayin, kasro tayin, doma tayin Ya sama, ikro 3, ikro 4 itu jilid 3, jilid 3 juga sama Udah baban, pipin, buhun, bandin pun udah ada Jilid 5, coba jilid 5 Sudah mulai dikenalkan hukum bacaan Dikenalkan pembacaan gak sih jilid 5 tilawati? Dikenalkan pembacaan Apa disitu? Sukun atau tanwi bertemu ya atau waw Ingga mikruna, kolkola, iklap Ingga mimi, ikva syafawi, ingga bilang guna Ya materinya sama Saya pikir materinya sama dengan di ikro Bedanya itu tadi, cuma karena dia Adek bilang banyak saja Tapi itu pun kalau guru tadi Sebetulnya Pak Isri bilang, kalau guru itu tidak punya dasar tilawah Nah, nanti susah Gitu kan Nah, jadi Bagaimana yang kira-kira Di Apa Setelah mengajir, Pak Abadila ini Setelah mengajir, terlalu teruskan Ibu-terlalu ya sudah Harus dibuktikan Cuma sekedar bicara, sama banyak orang bisa bicara Kalau tidak, berarti harus belajar dulu Kalau itu saja rambut Iya Padahal di ikro itu kan Ada lagu juga Untuk makhluk di guru Awalilalahanah Kan bisa menarik Tersantri Tadi Itu ada ikut Ternadanya ke Cuma lagu Ros kan Cuma Ros Lagu Ros itu kan gimana? Lebih gampang Nadanya itu bagaimana? Ya, karena yang paling jauh Oh, saya tidak tahu Kalau dilawati kan berarti semua lagu harus diajarkan Yang bagaimana ya, Pak? Yang lagu Ros Yang bagaimana itu yang Ros itu? Ya, lagunya contoh yang saya berit Coba saya contoh Belum belajar, Pak Kalau Bukan saya yang dikubi Ros Ini adalah Ibra Rosa Rosa Ibra yang mempertahankan Pernah dengar itu? Bukan, Bapak Pernah dengar itu? Bapak lagi Pernah dengar itu ada Ustadz atau Ustadz yang kesetkau itu Kesantri Baca Pernah dengar? Pernah Observasi awal itu pernah dengar? Pernah Ini boleh dapat ikut semua? Takut salah Pak 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 yang terlalu kelihatan yang bisa dikelihatan atau kalau sekedar implementasi ya sama aja semua kan implementasi berapa tidak berdasarkan pada dua yang ada terus jadi makanya tadi Pak Ismail di awal latar belakang kamu membuka dengan ada statement, ini pernyataan kamu kan yang tadi yang ditanyakan Pak Ismail karena penerapan metode ikhrok ini tidak membuatkan hasil, maka kemudian beralih dari metode ikhrok ke metode sakifah yang sakifah itu ini beda gak dengan tilawati ini juga metode metode sakifah apa bedanya dengan metode tilawati kalau untuk bedanya hanya menggunakan buku kalau untuk proses pembelajarannya itu menggunakan metode tilawati menggunakan dada oh jadi tilawati cuma diambil nadanya tapi itu karena buku tilawatinya masih sedikit jadi pada saat itu masih menggunakan buku sakifah iya kalau iya kalau kalau ada pernyataan seperti ini harusnya ya diarahkan ke hasilnya setelah om metode tilawati sehingga menjawab yang disini oh karena ikhrok tadi ternyata apa yang membuat metode tilawati ini apa namanya berhasil misalnya salah satu oh karena dia pakai lagu-lagu tadi lagu ros yang di ikhrok menurut kamu tidak ada itu kira-kira menjadi daya tarik sendiri bagi santri sehingga mereka kalau ikhrok mereka malas malas datang belajar kalau metode tilawati karena ada iramanya didampingi apa namanya dalam membaca itu dalam praktiknya itu menggunakan irama anak-anak lebih bersemangat kalau hanya sebenar implementasi dia masih saya rasa masih umum ya sifatnya banyak penelitian seperti ini yang bicara tentang itu mungkin itu masukan dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi begitu Fadila sekarang seberapa paham Fadila dengan metode tilawati seberapa paham kalau untuk proses pembelajarannya bukan metode tilawati bukan proses pembelajaran tentang metode tilawati ini seberapa paham seberapa tahu pengetahuan Fadila terhadap metode tilawati ini seperti apa itu atau hanya karena baca skripsinya orang baca ininya orang Fadila tertarik jadi sebenarnya saat ambil metode tilawati ini dan dilihat dari pamflet di TPA di TPA Mas Yudharul Iman Padu ini menggunakan metode tilawati nah metode tilawati ini itu berdasarkan yang saya lihat itu jarang digunakan dimananya yang saya lihat kenapa tidak membaca dulu tentang apa sesungguhnya metode tilawati itu hanya karena jarang digunakan seharusnya kan cari tahu dulu sehingga tidak terjebak tadi kan terjebak sesungguhnya kan tilawati ini kan juga ikrok sebenarnya tidak bisa dibedakan sesungguhnya tilawati ini ikrok juga panduannya juga sama justru kalau saya orang orang hukum saya mau bilang ini buku yang dia pikir tadi dengan metode tilawati ini apa istilahnya mani apa istilah itu plagiasi plagiasi isinya sama cuma karena penerapannya yang berbeda mungkin kan anda pakai itu lagu-lagu ros dan kenapa juga lagu ros karena memang itu lagu yang paling gampang karena semua orang misalnya pelajar juga boleh seterus itu kan rosi, rosi, rosan gampang itu ya apa tidak yang lagu itu apa dia penama dari satu tingkatan ini seharusnya itu yang penonjolan kalau cuma sekedar untuk penyanyi-nyanyi kan biasa ikrok juga boleh makanya saya mau tanya seberapa paham kalau kalau saya tanya sejak kapan di metode tilawatinya dari berdasarkan yang saya baca itu dari tahun 2002 tapi untuk buku tilawatinya itu sudah di perbarui atau ya diperbarui itu pada tahun 2004 saya akan tanya sejak kapan bukan diperbarui saya kapan 2002 siapa yang memulai yang disusun oleh yang disusun yang memulainya siapa itu dilaksanakan juga oleh pesantren yang mencari ada bukunya itu buku apa itu yang anda buka itu itu yang anda buka itu apa itu ini proposa ya proposa bukunya ada bukunya tidak ini buku tilawati iya itu bukan itu perlindungan pembelajaran buku tilawati yang bicara tentang metode tilawati ada tidak? buku tentang metode tilawati ada tidak? memang ada tidak ada tidak ada mengapa ini? peliti apa itu metode tilawati? buku itu sebenarnya tidak ada emang ada bukunya? itu sudah sempat cari memang tidak ada kan? untuk kurikulum pembelajarannya ada kurikulum pembelajarannya tapi tentang metode tilawati itu ada tidak? ada cerama ada bukunya metode diskusi ada bukunya iya strategi metode tilawati ada Bapak mana bukunya? cuman mana? jangan ada mana bukunya? ada sebutkan bukunya siapa? tidak paham kan? karena cuma baca orang preskripsi sudah sumpah cari Bapak cuman berarti tidak ada beli itu habis dimana? cari dimana? ada cari di Shopee, Tokopedia, lalu kalau beli ada disitu disebut itu metode buku khusus metode ajar khusus metode tilawati itu ada tidak? iya strategi metode tilawati ada iya ada siapa pembeli? isinya apa? paling itu macam tadi panduan-panduan bagian mikro a a a ba 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 ta 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 kan begitu? yang bicara tentang itu tentang apa tuh metode tilawati eh kemudian apa tujuan fungsinya eh apa sahaja materi pada pembelajaran metode tilawati itu ada tidak itu? sempat cari ada Bapak strategi dengan strategi pembelajaran Al-Quran metode tilawati penduan praktis penerapan kurikulum pembelajaran Al-Quran metode tilawati hmm saya pernah lihat bukunya tuh sama-sama atau beda? coba kali cuma juga yang beda isinya sama tetap begitu juga di kemudian kalau untuk isinya belum Bapak? coba kasih kasih jelaskan ke saya secara teoretis secara referensial apa tuh metode tilawati? menurut siapa? coba saya tanya sama Pak Gista yang saya ambil disini menurut prokit metode tilawati adalah metode pembelajaran Al-Quran yang dilaksanakan melalui eh menggunakan lagu ros dilaksanakan secara seimbang melalui pendekatan klasikal dengan kebenarannya dan pendekatan individual dengan baca simak hmm itu menurut? rokit ada berapa banyak yang berpendapat seperti rokit ini itu cuma rokit sendiri baru 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 apa yang anda mau tulis di teori apa ini di bab kedua ini eh apa yang anda mau tulis disitu kalau cuman itu kalau cuman si Rohan punya buku itu baris itu saja sudah lemah karena ini memang terfokus pada metode tilawati ini anda mau tulis apa di bab kedua? coba tentang metode tilawati eh mau tulis apa? pelaksanaan metode tilawati nah itu pelaksanaan buku kan konsepnya disitu apa? wab kedua itu kan teoritis anda mau tulis apa disitu? pengertian pengertian dari mana buku yang mau ambil? satu buku kan? mana pada internet semuanya mana buku ini? dan kalau internet itu cuma satu buku biasanya kemudian dikembang-kembangkan buku standarnya mana? enggak ada ini bidik misi ya? nah bidik misi ini kan? nah jangan sama dengan orang yang bukan bidik misi harus berbeda beda antara metode tilawati sama metode ikro berarti metode tilawati harus lebih tinggi ya kan begitu? nah kalau cuma beking ikut-ikut orang punya harus keluar dari itu out of the box harus keluar dari situ bidik misi kan? nah harus tunjukkan bahwa anaknya bidik misi jangan sama saja dengan yang bukan bidik misi ya dimikirkan deh judul ini itu satu sekarang saya tanya apa sih? indikator implementasi itu apa? indikator implementasi dan implementasi kata implementasi itu apa? pelaksanaan siapa bilang? siapa bilang pelaksanaan? kalau dari susilo itu implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep kebijakan inovasi dalam suatu tindakan praktis substansinya apa? isinya apa? intinya apa itu implementasi? ada standar ada dua ukuran secara kuantitatif secara kualitatif kalau kita bicara implementasi kalau kita bicara implementasi ya kan? standarnya ada dilihat darinya sekarang saya tanya apa yang membuat anak anda tertarik dengan ini? meneliti ini apa? karena karena metode tilawati ini di pelaksanaannya di TPA di TPA itu bisa meningkatkan kemampuan membaca bisa meningkatkan sejak kapan? kalau kalau kita bicara bisa meningkatkan kemampuan berarti sudah ada output ada hasil ingat ya? kita bisa berarti sudah ada hasil ya? nah sejak kapan itu? kalau untuk waktu pelaksanaannya dari pembinaannya itu apa? lupa informasi yang pas tapi lupa datanya jelas datanya harus jelas jangan lupa sudah di meja sini masih lupa bukan saya bapak yang lupa tapi saat waktu penerapannya mulai penerapan di TPA siapa yang bilang tadi lupa? padilah itu berdasarkan wawancara waktu pas sedangkan yang diwawancara ini saja lupa padilah tapi nah jelas untuk itu dari beberapa bulan dari tahun tahun 2016 kemudian menggunakan metode telawancara berapa lama? sekitar 8 bulan 8 bulan kalau metode ikro saya dikitar berapa lama? apa menggunakan metode ikro itu sekitar 8 bulan tidak berhasil nah setelah itu apa ukuran tidak berhasil? tidak di hatam tidak ada peserta didik yang hatam kenapa? kalau berdasarkan yang terlalu tidak ada yang hatam intinya metode ikro apa? orang kan bisa bisa waca Quran bukan hatam sekarang saya tanya ada berapa banyak dengan metode ikro peserta waktu itu ada tahu waca Quran atau tidak? penerapan penerapan nah makanya identity daripada ada implementasi implementasi kalau mau cari tahu yang bukan implementasi seperti yang tadi bicara bagaimana penerapan dan kalau saya jangan terpaku dengan metode-metode yang saya bilang Fadila ini harus out of the box keluar dari bingkai yang ada dari kotak yang ada ya bagaimana metode bagaimana penerapan metode apa tadi Pak? tilawati ya kan? jangan lagi begitu cari saja yang lebih daripada itu bukan cuma segedar penerapan nah kemudian apa tadi itu kelebihan nanti akan dibicara kelebihan kekurangan nanti dibicara tidak perlu disebutkan saya lebih cenderung kalau membanding bandingkan perbandingan antara metode ini dan itu dan harus diperlukan hasilnya 8 bulan ya pengajaran ikhrop ada tidak hasilnya tapi ada yang bisa mencari kurang tidak? kalau berbicara awal itu belum ada karena saat belum ada yang bisa mencari kurang selalu 8 bulan Pak? dalam proses pembelajaran itu lupa-lupa huruf pasat tadi di ada masa sih hurufnya sih hehehe anda tanya kita udah dimana lupa huruf anda orang Bandung ada wawancara siapa yang diwawancarai berapa muridnya? peminat TPA ya? wawancara ke peminat TPA kalau untuk sekarang peserta ketiknya ada sekitar 82 orang sekarang berapa orang? 82 kalau 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 ikhrop masih menggunakan ikhrop berapa pesertanya? kalau menggunakan ikhrop belum menggunakan ikhrop ya? pada waktu metode ikhrop IPRA juga yang diwaksanakan binaan IPRA atau burung di tempat yang menggunakan di TPA itu di TPA itu sebelum sebelum ini apakah sudah dibina oleh IPRA? iya pembinanya memang dari IPRA Pak itu metode ikhrop? iya metode ikhrop IPRA juga? iya baru sekarang IPRA juga? iya kita ada di sini masalahnya apa bukan cuma sekitar cuma karena 5 banyak aja kelebihan ini pakai-pakai lagi dan kebetulan iya kan itu jadi bukan keumbuhan apa ya tidak ada keumbuhan keumbuhan lagu saja substansi sama jadi sebaiknya itulah ditentukan panorapanya oke lalu tapi seorang seperti Padilla kok mau diubu begini menantang sekali tidak ada tantangan yang membuat orang berikmisi ini berikmisi selama 4 tahun di sini hasilnya juga cuma biasa-biasa biasa ini saya anggap biasa malah lebih luar biasa itu si ekotador ya bukan berikmisi kan tapi sambil menyeliti belajar baca Al-Quran eh dia tamat bersama dengan baca Al-Quran dan disuruh mengajar sini jangan berpake lagu gua ustazah rawa yang itu bagus lebih hebat daripada lagi itu langsung dampaknya diimplementasi outcome yang langsung dampak kalau ini cuma kalau bicara polisi nanti orang itu coba coba Fadilla bagaimana itu lagu ros coba lagu ros belum bisa pasti tidak bisa lah pasti tidak bisa lah nah jadi kalau saya artinya orang mau bicara pula di ibu Mahaja Rahman dan teman-teman kalau mau dipaksakan yuruh ini ya silahkan saja tapi kalau saya kurang on credit tidak menarik seperti saya buat seorang Fadilla yang berikmisi ya kan yang sudah keluar banyak melalui buane kelomba kiri kanan ya menghasilnya cuma gini gitu deh kalau bisa menunjukkan sesuai dengan kekuatan lomba yang saya sebut kita bisa membicarakan tentang menyeruti menyeruti tentang kelemahan ikhroh sementara Fadda Sandir tidak bisa membaca Quran yang bagus coba saya tanya sekarang surat apa diantara beberapa ayat dalam lanturan yang Fadilla hafal Surah itu baru di Ijus 30 tapi belum semua yang mana surat apa mau panjang mau pendek surat apa boleh boleh coba baca kasih dengar dengan berbagai macam variasi kamu dengar bismillahirrahmanirrahim inna a'taynaka lkawfa fasalli lirabbika wanha inna syani'aka huwal abtar betul, betul itu, Fadila bisa baca itu dulu pakai metode apa? tilawati atau ikro? waktu awal belajar pakai waktu awal belajar sudah begitu, baru dia baca belum belum maksudnya itu tadi itu belajar dari pakai Fadila bisa baca kurang pakai metode apa? itu deh campur sih bapak dari metode ikro baru ada belajar sekarang Fadila bisa baca kurang sejak berapa? baca Al-Furan dari SD umur berapa tahun berapa ya? 2010-2011 antara 2010 atau 2011 antara 2010, itu metode tilawat apa? 2002 2002 yang ngajar ke itu diperkenalkan buku apa? metode apa? ikro 1,2,1,6 ke Padila belajar di Tepi Aman di Loreng tapi di Loreng buku apa dikesebut? ikro 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 berarti metode ikro tau? yang banyak tapi yang ditahu aja kurang selanjutnya juga ada sebabnya yang usah senanjutnya dimana itu metode ikro itu tilawat semua dia enggak bisa mau bilang campuran enggak bisa sama lagu cuma SM Bapak itu cuma tunjukkan kalau sudah belajar metode tilawati sudah pakai metode tilawati sudah dicampur begitu belum? belum belum baru metode apa yang lain setengah? waktu belajar juga pas di Al-Quran itu belajar dengan nada lagi tapi waktu itu masih belum tau itu nada apa enggak ini ini kadang-kadang tanya tau baca kurang pakai metode apa ikro ikro seharusnya begitu saja nanti dipikirkan lagi cuma kalau saya keluar dari pikiran ini terlalu sederhana saya serah amin sudah berbuat sesuatu untuk penyelesaian saya tidak ingin mengecewakan dan mengecewakan dan mengecewakan apa yang itu kalau saya lebih mengarahkan bikin berangkat tetap tilawati tapi bisa dihubungkan dengan beberapa hal apakah misalnya metode tilawati itu dihubungkan dengan minat belajar santri di sana atau bisa juga dihubungkan dengan hasilnya hasil belajar bisa dibandingkan dan minat karena disitu sudah menggunakan ikro sebelumnya dan sekarang sudah dirawat maka bisa jadi kamu telitik dengan membandingkan buah itu jadi misalnya minat belajar santri terhadap baca berlis pur'an ini dengan metode dan tilawati kan sudah ada sebelumnya ikro nanti tinggal ditanya apa yang membuat mereka kurang semangat sekarang dengan menggunakan tilawati itu apakah ada peningkatan minat itu semangat itu kalau dilihat dari jumlah itu ada kayaknya karena sudah 80 ya nah sekarang bulunya berapa kan bisa ditulis bisa dicahitah mungkin itu saja yang saya juga terlalu setuju kalau gue gini terlalu apa terlalu sederhana sekali karena ini dikwis terlalu sederhana mungkin nah ini karena bisa hasilnya bisa ditebak tanpa ditelitikum bisa ditebak tapi kalau dihubungkan dengan atau pengaruh metode tilawati dalam meningkatkan minat kacat kanan bisa tadi terserah kalau pengaruh ya pasti tapi tidak harus pengaruh bisa juga yang yang jelas cari bahasa lain yang bisa menjelaskan antara hubungan antara minat dan itu tadi bagaimana menjelaskan dia tersergasi dari yang dia bahasa tapi alir tidak dengan statistik ya alir tidak maksudnya kamu bisa tidak pakai penelitian wanita tiri bisa 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 dosen metrologi terserah terserah kalau saya tidak mau menghubungkan apa yang kamu berusaha tapi terserah semua dari ketua karena yang mau meminum bukan saya yang mau meminum nanti terima kasih para uji Pak Doktor sehari Minister Pendikaan Islam Bapak Ismail Terusman Minister Pendikaan Islam Ibu Rahmawati Benawam Minister of Art Alhamdulillah MA yang sudah hadir pasang hati kembali semoga hari yang berapa sebagai apa yang baru , 1 manusia yang baru kembali di 10 itu orang asyik orang orang yang baru dari saya tahu beda ketiga atau hati hati hatinya sama fitri ketika hatinya di lawati dengan ikram tetap sama emasih sejak macam apa bedanya alhamdulillah 10 bagian 11 seperti saya hari itu nanti kita belum bisa saya putuskan tetapi nilai sudah masuk artinya diterima judul ini berdasarkan nilai yang ada kalau nilai sudah menyatakan masuk ya tinggal buat informat dan persoalan yang terbaik karena permasalahan disini seperti pas hariman tadi 41 saya tidak melihat apa sih sebenarnya kegingan Fadila menulis di sini latar belakangnya ngawur padahal bicara oh tadinya itu TPA itu pakai hidup tidak terlalu tertarik tidak ada disini waktu itu berapa sih hasilnya tidak ada sih orang tertarik ke metode yang dilawati kenapa tidak ada kan observasi kan sudah dilakukan nah itulah yang kemudian itu harus diperbaiki biasa kalau hari-hari masuk hari-hari kegelirikan hari-hari yang masih kedua fase pengampunan jadi kalau yang salah kemudian yang diampun kan apa jadi bikin salah dulu baru yang diampun kan macam tadi marah-marah Fadila itu tidak bagus Fadila akhirnya yang pilih kondisi begini kalau cuma juru begini keluar ya ya bisa ini bisa ini harus tanpa gitu ya harus saya ini bidik supaya negaranya rungu masih bidik dengan mengucapkan hamdallah terima kasih semua terima kasih semua kepada Allah kita selamatkan segala rusak ayo berkelang kita akhiri sedang berpesor pada hari ini dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillah 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbentuk di selamat menikmati selamat menikmati tem Cadab selamat menikmati